Kutu Buku Jadi ketika kita membaca buku itu pasti akan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan ya Mulai dari informasi, pengetahuan dan tentunya inspirasi yang membuat kita akan semakin terinspirasi lagi Membuat buku-buku, membuat ide-ide baru ke depannya Tapi selain kita membicarakan buku, rasanya gak asik kalau kita tidak bersama penulisnya Demi teman-teman nih, saya datangkan langsung penulis dari dua buku luar biasa yang akan kita bahas Tapi kita mau kenalan dulu nih sama buku-buku di awal ya Wah ini buku pertama bisa dilihat dari warna yang luar biasa Ada tulisan Korea dengan judul New Jongwon dan Kelestarian Ekologis Pelajaran Penting dari Profesor Sung Kyun Kim Penulisnya Anita Arief, Du Wong Kim dan Mike Yoon Yang salah satu penulisnya sudah kita datangkan dari Korea Oh gak sih, orang Indonesia asli oh Jadi yang suka K-drama dan K-pop, you must watch this Jadi tidak hanya hiburannya saja yang bisa kita dapatkan Tapi pengetahuannya juga, terutama dari segi taman landscape Korea Setelah itu kita akan melihat buku berwarna biru ini Dengan judul Arsitektur Bade Transformasi konsep menuju bentuk yang dibuat oleh Pak Putu Gede Sooyoga Ini bos saya ini yang buat ini, luar biasa sekali Jadi yang ingin penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang Apa sih Bade itu? Kemudian sejarah Bade itu seperti apa? Kok harus bentuknya seperti itu? Tenang, kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang punya bukunya ya Nah kita sudah kenalan dengan dua buku Maka kita akan panggilkan Dari sudut biru Dua orang yang berdedikasi membuat buku-buku ini Mari kita kenalkan Di sebelah kiri layar Anda Itu ada yang cantik-cantik di depan Iya Ada Ibu Anitya Syafitri Arief STIAI Halo Ibu Dada-dada dulu kamera? Iya Nita aja, oh baik Kemudian di sampingnya cantik tentunya ada yang ganteng juga Ada Bapak Ibu Tugede Sooyoga STMSI Halo Bapak Iya luar biasa Kalem sekali keduanya ya Tapi tenang saja Kita akan buat panas diskusi ini ya Nah setelah kita sudah kenalan Dengan Ibu Anita dan Pak Sooyoga Saya juga ingin menyampaikan nih sama teman-teman Jika teman-teman memiliki pertanyaan Terkait dengan kedua buku ini Silahkan langsung aja Chat ke kolom komentar di Youtubenya ya Nanti dua pertanyaan terbaik Akan mendapatkan hadiah yang pasti tidak terlupakan Kalau tidak diminginkan hadiah Biasanya tidak mau mereka Jadi kita akan langsung kasih hadiah Tenang Dan Dikirim ke alamat Dikirim ke alamatnya langsung Dapat tanda tangannya langsung Wah kapan lagi kalau tidak sekarang ya Iya luar biasa ya Nah karena kita akan membahas tentang buku-buku luar biasa Boleh nih kita Menuju ke narasumber pertama Yang membuat buku tentang New Jungwon Taman Landscape Korea Yang kali ini langsung kita bertemu dengan Ibu Anita Nita aja Aja apa Nita Oh iya Ibu Nita ya Jadi kita kenalan lebih jauh lagi tentang Ibu Nita ya Saya lihat ambil contekan dulu Nah Ibu Nita ini lahir di kota Ujung Pandang Sulawesi Selatan Pada hari Ahad Legi 2 Februari 1969 Pada pukul 2 pagi Di bawah sinar bulan Purnama Pada waktu itu ya Wah ini luar biasa sekali ya Nita tumbuh dalam keluarga berbudaya baca tulis Mamak dan bapaknya punya kebiasaan menulis buku harian Mereka menulis di buku harian yang sama Ada kisah-kisah tentang hidup Nita sejak lahir Di buku harian pertama pasangan bahagia itu Aktif dalam kegiatan literasi Mama Nita sering membacakan dongeng pada Nita Dan saudara-saudaranya serta bapaknya Sering meminjamkan mereka buku-buku dari perpustakaan kantornya Pendidikan formal Nita mulai jenjang sekolah TK Hingga perguruan tinggi di jalaninya Di kota kelahirannya Ujung Pandang Kalau sekarang disebutnya Makassar ya teman-teman Tidak seperti keempat adiknya yang melanjutkan sekolah Hingga jenjang S2 dan S3 Pendidikan formal Nita hanya S1 Di bidang arsitektur di Universitas Hasanuddin Dia menyelesaikan dengan tugas akhir berjudul Motel wisata di kota Paripari Penerapan Arsitektur Tradisional Dalam beberapa bulan sejak meraih gelar kesarjanaannya Tepatnya pada bulan April 1994 Nita bekerja di kantor konsultan arsitektur Sambil menyalurkan hobi menulisnya Ada tiga esenya yang dimuat di surat kabar lokal pada tahun 1994 Yaitu individualitas dalam desain arsitektur Revitalisasi perkotaan Dan desain kota postmodern Agustus 1994 hingga 1995 Nita bekerja dengan tim JICA Atau Japan International Cooperation Agency Sebagai konsultan bagi Bapeda Kota Ujung Pandang Nita memainkan peran jurnalis warga Terkait lingkungan hidup dan kehidupan komunitas Sejak 2009 Kemudian sebagai sekretaris EKLA dan APLA Forum Tepatnya di 2015 sampai 2020 Dua organisasi internasional yang didirikan dan dipimpin oleh Profesor Sung Kyung Kim Dia mengirim beberapa paper di akun Akademia Edu Dan masih menjadi jurnalis warga di media sosialnya Nita lebih senang menyebut dirinya sebagai seorang pemikir bebas Seorang peneliti dan penulis independen Nita telah membukukkan pelajaran-pelajaran dari Profesor Sung Kyung Kim Yang diramu dengan hasil-hasil penelitian di lapangannya Dan dari berbagai sumber terkait topik buku yang sedang ditulisnya Nu Jong Won adalah buku pertama yang telah diterbitkan pada Oktober 2021 Nita adalah pembelajar yang setia pada seni sakral penemuan diri Ekspresi kreatif autentik dan alkimia kesehatan Perlahan namun progresif Nita bertumbuh dalam seni menggambar dan melukis halus Seni mural dalam ruang Dan menulis dalam kehidupan pertapaannya Dia memutuskan menjadi yogini alias pertapa Sejak meninggalnya Profet Sung Kyung Kim Sang Kekasih Sejatinya Hmm luar biasa ya Sarangnya yobo Sarangnya yobo Jadi kita sudah memperkenalkan Ibu Nita Dan kira-kira Ibu Nita kesini mau ngapain Kok siapa lah nanya balik Jadi Ibu Nita tentunya akan sharing ya Pengalaman tentang pembuatan buku Nu Jong Won Dan kalau teman-teman belum menonton Belum membaca bukunya Ibu Nita bakal kasih kisih-kisihnya Apa sih yang ada di dalam bukunya Oke kita mulai ya Jadi untuk waktu saya berikan kepada Ibu Nita Terima kasih untuk kesempatannya Matur Suk Semanggi Pak Yuda Jadi sebelum ini ya aku cerita dulu Sebenarnya ya ini buku disertasi Prof Kim ya Disertasi PhD-nya tahun 1988 ya Tapi baru diterbitkan tahun 2016 Diterbitkan oleh Akla Organisasinya Akla sendiri ya Jadi penerbitnya Nah aku mulai baca tahun 2016 Tapi aku gak cukup sekali baca Berulang kali Bab demi bab berulang kali Karena kayaknya terlalu dalam Terlalu luas Tapi bagusnya karena dilengkapi dengan gambar-gambar Foto-foto yang bagus Jadi aku sedikit membantu Untuk mengimajinasikan apa yang ditulis Terus Karena aku juga mendampingi sebagai sekretaris ya Jadi tiap kali ada kuliah tamu Aku mendampingi beliau Mendengarkan Terus mendengarkan Ikut mendengarkan kuliah-kuliah beliau Berulang-ulang Jadi ada tema-tema yang berulang Karena banyak universitas yang mengundang ya Tiap kali beliau datang ke Indonesia Atau juga kegiatan di negara lain Jadi aku jadi pendengar yang baik Terus aku lihat Ada sesuatu yang Menjadi konteks Di kuliah-kuliah itu Ternyata ada disini Di bab 6 Ya Sudah Jadi Aku bilang Ini Punya Punya ruh Yang tidak disebutkan justru Tidak disebutkan Satu kata pun disini Apa itu? Nojangwon Dia cuma sebutkan Ada Ada suatu pavilion Di bab 6 Yang menjadi Tempat Komunitas desa ini Untuk Menikmati pemandangan Desa Di sekeliling desa itu Yang Membuat mereka itu Sebenarnya jadi berliterasi Yang sebenarnya-sebenarnya berliterasi Itulah Pada saat kita Menikmati alam Menerima sensasi-sensasi Yang masuk ke seluruh indera kita Mempersepsikannya Kemudian Mempersepsikannya dengan benar Dan Bisa mengkonsepsikannya dengan benar Karena itu adalah Keindahan Pilahia Nah Saya pikir Leluhur-leluhur kita juga di Nusantara ini juga begitu Kayak Di Padang ya Alam Takambang jadi guru Terus ini juga Konsep-konsep Badai Ini kan sebenarnya Dari alam ya Jadi leluhur kita Sebenarnya berliterasi Mungkin lebih berliterasi Daripada kita-kita sekarang Sehingga punya konsep yang Luar biasa Yang bisa diterapkan Untuk kelestarian alam Iya Mungkin itu aja dulu ya Terlalu panjang Aku ya Wah Jadi kita sudah mendapatkan Awal mula dari Nu Jongwon Jadi biasanya Kalau ketemu tuh Harus tahu dulu Ini siapa sih Nah Kalau ini Nu Jongwon kan sudah tahu nih Awalnya ya Jadi kita sekarang akan Menuju ke dalam Isi bukunya Bu Nita Oh iya Bener Bener Jangan pulang dulu Baru mulai Oke deh Jadi kita Aku mulai nih Boleh silahkan Jadi seperti tadi yang Saya sebutkan Maaf ya saya agak cerewet Kebanyakan mau keluar Jadi gini Judulnya kita pilih Jadi kami bertiga Aku bukan sendiri ya Penulis Ada tiga penulis Disitu Diriku Anita Dan ada Duwon Kim Duwon Kim Ini Murid secara formil ya Maksudnya student Siswa Siswa Pro Kim Jadi Pro Kim ini Pembimbing Duwon Kim Untuk S2 dan S3 nya Jadi Duwon Kim Duwon Kim ini Mengikuti banyak Projek Pro Kim Maksudnya proyek penelitian Penelitian Maupun proyek Desain Jadi beliau itu Saya pikir Bener-bener Co-writer Co-author ya Tim yang bagus Beliau Dan juga Mai Kyun Mai Kyun Adalah sahabat Pro Kim Sejak SMP Teman SMP Jadi Di kota Kota kelahirannya Jadi Jadi mereka Kami bertiga Jadi aku Menulis Jadi Setelah membuat Bahasa Korean Mereka Mereka teliti Bener gak Ini tulisannya Atau memberi Masukan kembali Atau gimana Kebanyakan Ngomong Gak apa-apa Oke sekarang Kita lanjut Ke yang kedua Nah ini daftar isinya Jadi disini Aku awali Di bab satu itu Nu Jiang Wong Nu Jiang Wong Sebagai manifestasi Kesadaran ekologis Jadi Dari cerita-cerita Pro Kim itu Aku Kembali Merenungi Dia cerita tentang Masa kecilnya Masa kecilnya itu Karena Belum lama Setelah perang Korea Perang Korea Waktu itu Dia lahir Kira-kira Tiga tahun Setelah perang Korea Tapi keadaan Korea Itu masih Masih Krisis pangan Krisis pangan Jadi Mereka itu Cuman Keluarganya kan Pro Kim itu Delapan bersaudara Keluarga besar Tapi waktu itu Korea Krisis pangan Jadi mereka Cuman bisa makan Kulit-kulit Pohon Pinus Syukurnya Ibunya ini Bisa mengolah Menjadi makanan Yang enak Dan disamping itu Bapaknya Suka cerita Agama Pro Kim Jadi mulai dari situ Sung Panggilnya Sung Waktu kecil Sung Kau harus belajar Baik-baik Katanya Karena sebenarnya Leluhur kita Sudah memberikan Alam yang Kaya dan Sangat indah Harus kembalikan Kelestarian Pokoknya ini Ini suatu Pusaka yang harus kita Jaga Gitu kan Alam Keindahan Korea ini Harus kita jaga Termasuk Menjadi sumber pangan Kita gitu kan Dan Dan juga Beliau cerita Dulu Bapak kok Apa Katanya Bapak kok Juga pernah Ngomong cerita Tentang Indonesia Karena bapaknya guru Guru SMP Dan wawasannya luas kan Dia cerita Tentang Indonesia Nanti Kau belajar Katanya sama Orang Indonesia Karena Indonesia itu Punya kekayaan alam Juga yang sangat Bagus dan Menghasilkan Pangan yang Bagus juga Makanya dia Kayaknya tertanam Di benaknya Bahwa aku Harus ke Indonesia Makanya Di tahun 1985 Pertama ke Bali Dia datangi Oke lanjut Jadi itu bab satu Tentang masa kecilnya Kenapa dia sampai Kemudian Yang kedua itu Di pembangunan Berkelanjutan Nah setelah Perang Korea Jadi terpisah Korea Selatan itu Banyak dibantu Oleh Amerika Sedangkan Korea Utara Oleh Rusia Karena Amerika ini Negara liberal Banyak bantuannya Tapi Pembangunan besar-besar Infrastruktur Jadi Dibangunlah Jalan tol Pembangunan irigasi Apa segala macam Begitu kan Tapi kemudian Ternyata Kualitas lingkungan Malah Anjlok Karena pembangunan Infrastruktur yang Besar-besaran itu Tidak merujuk pada Kearifan lokal Tidak lagi Merujuk pada Pungsu Pungsu itu Pungsu itu Sebagai dasar mereka Sebelum-sebelumnya Sebelum Pembangunan besar-besar Itu membangun kota Termasuk Seoul Seoul itu Direncanakan Berdasarkan Pungsu Ya itu Kearifan Kearifan Di Seoul Dia tidak bisa Maksudnya Agak susah Menemukan Pemandangan indah Dibandingkan Di kota kelahirannya Karena Seoul kan Pembangunan besar-besarannya Sangat syarat gitu kan Bahkan Gunung Nam Nam San itu Sudah tidak indah lagi Karena Banyak Ada dua apartemen besar Yang menghalangi Pemandangan Untuk melihat puncaknya Di tempat dia Tinggal Kemudian Banyak Rumah-rumah penduduk Dan kebanyakan Orang asingnya Yang Mengetech Yang Yang membangun Di gunung itu Nah Prof Kiel ada rasa Protes Dia ada rasa protes Karena Masa kecilnya Dia sudah menikmati Bahkan melukis Pemandangan-pemandangan indah Di kota kelahirannya Di Mungyongsi Jadi Jadi Dia ada rasa protes Terus Jadi Disitu Kayaknya Dia mengambil kuliah Setelah tamat SMA Dia mengambil Landscape Landscape architecture Terus Nah gitu Dia Lanjutkan S2 S3 Di Pennsylvania Bagusnya Karena Amerika itu Walaupun dia Liberal Tapi dia punya juga Ahli-ahli Tentang Etnografi Salah satu Pembimbing Prof Kim Prof Kim ini Profesor Glasi Nah dia itu Benar-benar Mendukung Prof Kim Untuk penelitiannya ini Dan Ya ya Itu pusaka alam Maksudnya Jadi sebelum jadi Pusaka alam Ini desa HW Itu Prof Kim Sudah meneliti 22 tahun setelah penelitiannya Baru di Baru dijadikan pusaka dunia Oleh UNICEF Jadi setelah Mendapatkan S3 Dia sudah mulai Masuk ke ranah Pendidik Maksudnya perguruan tinggi Menjadi profesor Dan juga Di pemerintahan itu Dia berupaya Mempengaruhi Sistem Agar Melakukan Restorasi-restorasi Ekologi Bukan cuma di Seoul Tapi di seluruh Korea Harus ada Restorasi ekologi Gunung-gunung kita Harus dibebaskan Dari hal-hal yang Mengurangi keindahannya Juga termasuk Sungai-sungai kita Karena itu Itulah pusaka leluhur kita Kita harus kembalikan Gitu kan Jadi luar biasa loh Untuk gunung Namsan aja itu Di situ di buku ini ada Aku cerita Bagaimana Beliau Prof Kim Mengajak Apa namanya Kampanye Kampanye 3 tahun Supaya Gunung itu Supaya Bangunan-bangunan yang ada Di gunung itu Diledakkan Dihancurkan Itu sebenarnya Agak-agak riskan juga Soalnya kan Amerika nih Amerika yang dilawan Tapi Karena mereka punya Punya dasar Kekuatan Bahwa itu Kekayaan negeri kita Kita merdeka Kita harus berdaulat juga Iya kan Jadi mulai dari situ Jadi sejak tahun Awal 90-an Awal 90-an itu Mulai restorasi-restorasi ekologi Prof Kim selesai tahun 88 Nah Jadi beliau itu Landskap Korea itu Landskap Landskap Di Seoul Jadi ruang-ruang Ruang-ruang publik Ya Ruang-ruang publik itu banyak Karena Konsep-konsep dari Yang dasarnya Nu Jung Won Jadi disitu Di bab-bab berikutnya Aku sebutkan beberapa Karya desain Prof Kim Disitu ada Nah disitu tadi ada Restorasi Namsan ya Restorasi Namsan menjadi Taman hutan Namsan Itu salah satu Objek wisata yang Yang paling banyak Didatangi wisatawan sekarang Kemudian Oh Oke disitu Nah Nu Jung Won Ya warisan Kak Rika dulu Eh Sorry Bab 3 Bab 4 Penerapan Ini Penerapan Pengsu Dan Nu Jung Won Jadi ada Tadi yang pertama itu desa Tradisional HW Jadi sebenarnya Dapatnya Dapatnya Nu Jung Won Ini disini Di desa ini Prinsipnya Terus Restorasi Hutan Namsan Nah itu yang Tahun 94 ya Mulai tahun 94 Disini ada Di buku ini Jelas sih Anunya timeline-nya Aku buat Jadi semacam Chart gitu ya Terus Jalan berorientasi Jalan berorientasi Perjalan kaki Dok Suk Jung Gil Nah ini juga Ini buku ini Maksudnya Desain ini ya Benar-benar Postmodern Jadi menggabungkan Tuntutan modern Kehidupan modern Dengan Kearifan Leluhur Sekarang Coba lihat Kita di Misalnya di Indonesia Di kota-kota Indonesia Kebanyakan ya Termasuk Termasuk Di Denpasar Sekarang Mengalami Banyak kemacetan Kecelakaan Lalu lintas Nah itu Pernah dialami juga Di Seoul Nah ini salah satu Salah satu Kawasan Kawasan kota tua Dok Suk Jung Gil Nah itu salah satu Itulah yang pertama Jadi itu Jalan berorientasi Pejalan kaki pertama Di Korea Yang benar-benar menerapkan Selain Prinsip Ngu Jiong Won Juga Sebenarnya termasuk Postmodern Ya Karena apa Bukannya Bukannya memilah-milah Jalan Dengan Misalnya Ini jalur pejalan kaki Jalur kendaraan Jalur pejalan kaki Itu gak Enggak 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 berfungsi Tetap aja terjadi Banyak Kecelakaan Tetap aja terjadi Kemacetan Karena orang Memasuk ke sini Kan susah nih Maksudnya Jalur pejalan kaki Akhirnya justru Dia kebalikannya Dia buka Tidak ada Tidak ada sekat Jadi menjadi Shared Shared street Ya Oke Oke sekarang Jadi itu dok segunggil ya Terus Landskap Landskap Apartemen Ban Poremian Nah ini Ada Bukan cuma Landskapnya Sistem Pengkondisian Alami Gedung-gedungnya Juga jadi Jadi terpengaruh Ini di Kawasan Gangnam Gangnam Ini kawasan mahal ini Terus Taman linier Giong 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 Itu sebenarnya Tadinya Area selam Kumuk Bekas 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 jalur kereta api Kalau di Jakarta itu Jalur-jalur kereta api itu kan Ditumpuhi Pemukiman Kumu kan Nah disana itu pernah begitu Tapi sekarang sudah menjadi Taman linier yang sangat indah Gitu Kemudian Taman Bongyu Giong Giong Atau Bongyu Giong 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 Aku bilang Nah itu Taman Sebenarnya Taman Sebenarnya Awalnya Taman pribadi Prof Kim Cuman dia menjadikan Sebagai taman komunitas Jadi siapapun Teman-teman Akla Yang berkunjung Dia ajak Kesana Coba nikmati disini Dan coba buat puisi Ini landscape Yang puitis Kita buat Bikin puisi Disini ada Aku buat puisi Tentang itu ada disini juga Kemudian Terakhir adalah Soul Charter Soul Charter itu Rencana Rencana kota Soul 100 tahun Sejak Sejak 2015 Itu sudah mereka buat Dan itu Prosesnya sangat Partisipatif Jadi Generasi muda pun Ya Usia Anak Kayak SMA SMP Itu Diajak berpikir Diajak Punya Visi Bagaimana Kehidupan 100 tahun Yang kalian Mau Buat Diri kalian Anak kalian Jadi Jadi Ternyata Memang Mereka punya Punya Jati diri Jadi Walaupun Sangat Modern Jadi Kembalinya ke Postmodern Modern Tapi tetap Menerapkan Tradisi Kearifan Meluhur Karena itulah Bagaimana kita Menjaga Kelestarian Ekologi Itulah Sustainability Itulah Kelestarian Itulah Apa namanya Keberlanjutan Yang Sekarang orang Bicara tentang Sustainability Tapi Kurang memperhatikan Tentang generasi Berikut Generasi Mudah Enggak diajak Berpikir Itu semua Yang harus kita pikirkan Terus Matrix penerapan Udah Bumsu Kayaknya cukup Aku terlalu banyak Bicara disini Ini aja Ini Kesimpulan Bisa dikecilin Bisa di Zoom Zoom out Nah Ini Sebenarnya Kesimpulan Dari Nujem One Jadi Nujem One Itu bagaimana Kita Itu semua Jadi Bedanya Dengan Taman Dalam Konteks Barat Kalau kita Di persepsi kita Taman Kalau kita memakai Konsep barat Taman itu Sebidang tanah Yang dibatasi Ada batasnya Kemudian Ditata Ya Untuk Nah Tapi ini beda Kalau Nujem One Ruang Luar Ruang Luar Yang mengelilingi Nuj Atau Menara Atau Yang mengelilingi Jeong Pavillion Di mana Kita bisa Menjadi Tempat kita Berdiri Atau Duduk Atau Titik kita Memandang Dan seluruh Sekeliling kita Itulah Tamannya Itulah Taman Korea Tidak terbatas Kalau kita Melihat Sampai ke gunung Sana Tidak ada Batasnya Kita bisa Melihat Awan Itu juga Elemen Landscape Itu Elemen Landscape Ya Jadi Bagaimana Kita Mempersepsikan Jadi Jadi Diorganisir Jadi Taman itu Diorganisasikan Diorganisasikan Secara visual Ya Secara visual Dan secara Konseptual Ya Secara visual Berarti Dari pemandangan Bukan cuman mata ya Pendengaran juga Jadi Kalau disitu Ada sungai Kedengaran suara air sungai itu Itu bagian dari Landscape Itu akan Kita persepsikan itu Suara Masuk Jadi kemudian Dikonsepsikan Dikonsepsikan Nah Dari situlah Kita bisa menulis Puisi Mengapresiasi Keindahan itu Dalam bentuk Puisi Dan dalam Lukisan-lukisan Dan sekarang Kita lebih banyak foto Kan Lebih gampang Tapi Foto yang indah Juga kita harus tahu Proporsinya yang bagus Itu gimana Nah itu juga Sekarang Itu termasuk Geong Kalau disini Geong itu Lukisan Lukisan klasik Ya Tapi sekarang Kita bisa pakai Teknologi Kamera Hp Ada geongnya Jadi Itu aja bedanya Bedanya antara taman Dalam konsep biasa Terminologi barat Garden Dan New Jam Terlalu banyak Nah ini Bagaimana mereka bisa Mengapresiasi Nah ini Ini namanya Hukum alam Segala sesuatu Jadi segala bentuk Gunung Sungai Apapun itu Pohon Mempunyai hukum alam Yang Yang Sama sebenarnya Kalau dalam islam itu Kita sebut Sunnatullah Ada hukum alam Law of nature Ya Jadi bentuk Dan prinsip Semua Bentuk-bentuk alam itu Punya bentuk Dan punya prinsip Ya Jadi Kita bisa melihat Secara jelas Jernih Kemudian Secara halus Atau detail Pada saat kita Menikmatinya Mata dan telinga Kita bekerja Itu yang paling utama Sebenarnya Hembusan angin Kena ke kulit kita Itu juga Sebenarnya sensasi Itu sensasi Panas matahari Hangatnya sinar matahari Juga sensasi Tapi yang paling dominan Adalah telinga dan mata Sehingga Mempengaruhi mental Atau pikiran kita Ya Nah pada saat kita Menyaksikan Itu disebut Guanmul Dalam bahasa Korea Guanmul Itu menyaksikan Ya Mempersepsikan Kemudian Kemudian Dari persepsi itu Menjadi suatu konsep Melalui Proses Gongri Sebenarnya ini Sebenarnya di otak kita Bekerjaannya di otak kita Jadi Kata Prof Kim Sesuatu itu Akan indah Jika kau melihatnya indah Makin indah Kalau kau mengapresiasinya Jadi pada saat kita Mengapresiasi gunung Makin indah Karena dia masuk Masuk ke otak kita Seperti tadi Ya Pak Konsep itu Jadi terkonsep Benar Benar Pak Sebenarnya Leluhur kita itu Dia Dia ambil Bentuk-bentuk alam itu Itu dengan Sama sebenarnya Prinsipnya sama Ini kebenaran Universal Menyaksikan Mengapresiasi Kemudian Mengkonsepsikan Ya Oke Terus Apa lagi Maaf Ya gitu deh Jadi Jadi gini Jadi Guanmul Gongri Adalah cara Bagaimana Agar manusia dapat Memfungsikan Indera-indera Terutama indera Pendengaran Dan indera Penglihatan Dengan benar Agar dapat Memahami prinsip-prinsip Hukum alam Sehingga manusia itu Kemudian dapat juga Berkomunikasi Dan bekerja sama Dengan alam Untuk kehidupan harmonis Antara dirinya Dengan alam Juga dengan Sesama manusia Dalam kehidupan komunitas Sebenarnya ini juga Sebenarnya Bali Ini begini banget kan Sebenarnya Kita Landskapnya Landskap Budaya Bali Sebenarnya Sama kan ini Prinsip hukum alam Yang kita ambil kan Kayak Buah anak alit Buah anak agung Gitu kan Oke Jadi Sebenarnya ini Ya Ini sebenarnya Sangat Sebenarnya Sama Ini 6.000 tahun Sebelum Masehi kan Ini Perkataan Lao Tzu Di Tao ya Tao Te Ching Kenalilah dirimu Belajarlah Merasakan dunia Di sekitarmu Secara langsung Dan Renungkanlah Kesanmu Secara mendalam Nah inilah Literasi Kalau kita baca Buku Tapi kita Tidak bisa Memecahkan Masalah Masalah-masalah Lingkungan Itu sebenarnya Kita belum Berliterasi Mungkin Leluhi kita Tingkat literasinya Lebih tinggi Daripada kita Sekarang Karena kita Kebanyakan Merusak alam Ya kan Pada saat yang sama Lao Tzu Di Timur Di Asia Di Cina Pada saat yang sama Ada Sokrates Di Barat Di Atena Dia juga mengatakan No thyself Kenalilah dirimu Jadi Seperti tadi kita Ngobrolin Sebenarnya Di diri kita Kebenaran itu Sebenarnya Sudah ada Kita bawa Lahir Sebenarnya Cuma Bagaimana Menumbuhkan Kesadaran itu Ya Nah ini Salah satu lagi Ini dari Jepang nih Yang pernah Bikin sekolahnya Toto Chang Itu Kadang Keren juga ya Apa yang bagus ini Kok gak Gak lama Ini sekolahnya Juga bagus Jadi dia mengambil juga Prinsipnya Lao Tzu Having eyes But not seeing beauty Having ears But not hearing music Having minds But not perceiving truth These are The only thing To feel Hanya inilah Hal-hal yang perlu Kita tahu Pada saat kita Tidak menjadi manusia Seutuhnya Yang bisa menggunakan Indra kita Dengan benar-benar Akal pikiran kita Dan hati nurani kita Ya Itu aja Jadi Sudah Nah ini terlalu banyak Ini kayaknya gak Ya yang penting itulah Jadi intinya Desain ekologis Nah kembali Jadi buku ini Jadi buku ini Tentang Sebenarnya tentang Prof Kim Tapi semacam biografi Tetapi lebih menekankan Pada visi-misi Buku ini Bukan pegangan desain Bukan Bukan juga referensi teknik Tapi ini sebenarnya Aku Kepedulianku Itu sebagai Bagaimana Memberi konteks Pada studi-studi Kasusnya Dan karena Aku akan Masih membuat Beberapa buku Dari tadi Di bab Berapa tadi itu Tentang Beberapa desainnya Yang sudah diimplementasi Jadi ini sebagai Konteks keeper Jadi pemegang konteksnya Jadi ini Ibunya Ini rahimnya Ini Lahir Tapi dia akan Memegang konteks Untuk buku-buku lain Ya itu aja kali ya Oh maaf nih Jadi kebanyakan Terlalu bersemangat Nah ini buku-bukunya Yang sedang Bisa di zoom in ya Nah Ini Jadi Ini buku Ini buku nol Ini anggap Buku nol ya Ibunya Rahimnya Rahimnya ini Rojian Won Ini buku satu Buku dua itu Sedang aku kerjain Pelan-pelan aja Yang penting Berguna lah Bermanfaat Ya Oke Ya itu aja Aku cuman pengen Mempromosikan Kecintaan kita Pada literasi Ya Buku Jadi bukan cuman Sekedar baca buku ya Bagaimana supaya Literasi kita meningkat Itu aja Terima kasih maaf Saya punya satu kata nih Untuk buku yang Sudah dijelaskan tadi Selaras Iya Jadi Penting ya Ketika Badan kita sakit Itu berarti ada sesuatunya Tidak selaras di badan Begitu juga Kita Ketika kita menata lingkungan Itu memang harus selaras Dengan badan kita Dan ketika Kita sering Mendapatkan Beberapa bangunan Atau gedung-gedung Yang justru Malah membuat diri kita Tidak menjadi Lebih baik Dan ini seperti Dewasa sih saya melihatnya Nui Jongwon ini Dan semoga saja Ini bisa menjadi inspirasi Untuk teman-teman yang lain Ketika ingin Membuat konsep Tempat tinggal Atau konsep Landscape yang Berguna Bagi kita Kehidupan kita Perlu diperlihatkan Keselarasan antara Alam itu dan juga diri kita Luar biasa ya Tepuk tangan Iya Bagi yang di rumah Boleh tepuk tangan kok Iya Luar biasa ya Bunita Nah Tadi Bunita sudah Menjelaskan nih Tentang konsep Nui Jongwon Sekarang Kita akan beralih Di sudut merah Tadi kan sudut biru ya Di sudut merah Walaupun bukunya Berwarna biru Ini ada Buku tentang Arsitektur Bade Transformasi konsep Menuju bentuk Yang akan langsung Dibawakan oleh Pak Putih Putu Gede Sebelum kita mulai Mari kita lihat dulu Bagaimana sih Sepak terjang Dari Pak Putu Suyoga ini Selama ini Nah Bapak Iputu Gede Suyoga STMSI Kelahiran 6 April 1971 Di Padang Tegal Ubud Kianyar Saat ini Sebagai dosen tetap Di Institut Desain Dan Bisnis Bali Denpasar Dan sebagai dosen Luar biasa Di Universitas Hindu Indonesia Denpasar Pendidikan Sarjananya Atau S1 Di Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Sudayana Dan ditamatkan Pada tahun 1998 Pendidikan Strata 2 S2 Itu ditamatkan Di program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar Pada tahun 2014 Pernah mengikuti Short Course Di Rastria Sanskrit Sunstan Delhi India Dan juga Pernah mengikuti Kursus Kepemangkuan Serta Bawati Yang diselenggarakan Oleh Yayasan Widya Daksadharma Di Bongkasa Pada tahun 2014 Kini sedang Melanjutkan Studi di program Studi Doktor Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sudayana Denpasar Nah Pak Putu Gede Sooyoga ini Menulis artikel Ya Dia adalah Seorang penulis Yang produktif Dan telah Diterbitkan Di beberapa Jurnal kampus Kolomis Wartam Kosala Pada majalah Wartam PHDI Pusat Dan karyanya Dalam bentuk buku Berjudul Arsitektur Bade Transformasi Konsep Menuju Bentuk Yang akan kita Dengarkan langsung Hari ini ya Dengar dari Pak Sioga Dan sejumlah Buku lainnya Yang tergabung Dengan penulis lain Aktif Sebagai pembicara Pada seminar Dan kelas budaya Bertaraf Nasional Dan internasional Pernah mendapat Penghargaan HBRC Awards 2017 Sebagai penulis Buku budaya Hindu Terbaik dari Hindu Books and Readers Community Saat ini Beralamat Di Banjar Padang Tegal Cloud Ubud Kianyar Bali Dan kalau mau Contact-contactan Bisa langsung Ke Pak Sioga Langsung ya Nah Pak Sioga Selamat menikmati